Presiden Jokowi Dodo telah menerima surat tertulis dari Kementerian Hukum dan Hab. Soal status warga negara Indonesia, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar. Kemenkumham juga telah memberikan paspor kepada Archandra. Namun Jokowi belum dapat memastikan pengangkatan kembali Archandra sebagai Menteri ESDM. Sampai saat ini saya akan melihat dulu masalah yang berkaitan dengan kewarga negaraan, prosesnya. Kemenkumham menuguhkan kembali status WNI Archandra Tahar 1 September lalu. Menurut Menteri Yosana, pemberian hak WNI ini untuk mencegah Archandra kehilangan status kewarga negaraan. Namun keputusan tersebut telah menyulut protes di kalangan anggota DPR. Mereka menilai Archandra seharusnya tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut untuk memperoleh hak WNI. Reska Ramdhani, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.